Jajaran Direkturat Tindak Pidanasi Berbares Krimpolri membekuk 19 tersangka yang merupakan penyelenggara dan pembuat iklan judi online. Mereka menyisipkan atau menawutkan iklan judi itu di situs resmi pemerintah dan lembaga pendidikan. Kadif Humas Polri Irjen Poleraden Prabowo Argo Iwono mengatakan, pengungkapan kasus ini bermulai dari informasi dan berita media online yang menyatakan situs-situs pemerintah dimasuki iklan judi online. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap 19 tersangka di wilayah Boyolali, Pondowoso, Malang, dan Jakarta. Setelah mendapatkan backlink itu, melalui teknis kepolisian yang dilakukan, penyidik akhirnya berhasil menangkap tersangka ATR dengan peran sebagai marketing judi online di Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap tersangka AN yang berperan menyiapkan akses untuk menyisipkan iklan judi online itu di Bondowoso. AN tidak sendiri bekerja, ia dibantu tersangka HS yang perannya mengakses situs pemerintah untuk menempatkan link judi online itu. Dari tangan keduanya, polisi menyita telepon seluler, perangkat komputer, rekening bank, deposito, STNK, BPKB mobil, dan barang bukti lainnya. Penyidikan tidak berhenti, penyidik kemudian menelusuri pihak yang menyelenggarakan judi online itu. Berdasarkan hasil investigasi didapatkan informasi jika penyelenggaranya ada di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Jadi berawal dari adanya berita dari online. Berita dari online yang menyatakan bahwa situs-situs pemerintah disusupi oleh judi online. Ada berita yang ini bahwa situs pemerintah disusupi oleh judi online. Kemudian selain dari pemerintahan juga ada informasi yang sudah masuk ya. Sudah masuk ke baris krim. Yang masuk ke cyber baris krim. Tentang apa sama? Itu adanya situs-situs pemerintah yang disusupi iklan untuk judi online. Itu sekitar bulan Agustus. Agustus 2021, ya 9 Agustus. Kemudian apa yang dilakukan oleh cyber setelah menerima informasi kemudian dari masyarakat kemudian ada pemberitaan-pemberitaan. Membuat tim untuk apa? Untuk melakukan penyelidikan terkaitan dengan adanya pemberitaan tersebut. Jadi adanya informasi agar yang membentuk tim. Memang ledik. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan. Kita sudah lika momen dan pemberitaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!